Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diwafis Wiran Putra. Di sini saya membahas soal OSNK tahun 2023. Nah di video kali ini saya membahas nomor 1 ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita bahas soalnya. Jika purnama terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 1, berapa kali purnama terjadi sejak 1 Januari tahun 1 hingga 1 Januari tahun 2001? Diketahui periode sinodis bulan sebesar 29,53 hari dan periode sinodis bulan sebesar 27,3 hari. Nah sebelum itu kita harus ketahui apa sih yang dimaksud periode sinodis bulan dan periode sinodis bulan. Maka dari itu kita langsung aja gambar bentuk tata surya kita ya teman-teman. Jadi seperti ini kurang lebih. Di sini ada matahari. Kemudian di sini itu ada bumi. Dan di sini ada bulan. Oke, jadi bagi pengamat di sini. Kalau misalnya aku kasih garis di sini ya teman-teman. Nah, itu dia bakal ngerasain kalau bulannya itu purnama. Kenapa purnama? Karena kalau misalnya kita buat garis seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini dia segaris teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya bulannya itu bakal berotasi ya. Satu kali rotasi bulan terhadap bumi ya teman-teman. Itu namanya periode sinodis bulan. Jadi seperti ini. Seret, dia berputar kayak gini ya teman-teman. Nah, tapi selama dia berputar, buminya pasti juga berevolusi ya kan teman-teman. Nah, jadi kayak naik gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Seret. Seret, pokoknya kayak gini. Sampai dia balik lagi ke titik yang sini. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, pemutaran dari yang awalnya di sini sampai balik lagi ke sini bulannya. Itu namanya periode sidaris bulan. Nah, jadi. Terus kalau yang sinodis itu gimana? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ya. Di sini kan nggak terjadi purnama ya teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti ini. Itu nggak terjadi purnama. Karena kalau misalnya kita buat garis kayak gini. Kelihatan jelas banget. Si mataharinya. Bulan sama buminya tuh nggak segaris ya. Beda jauh. Nah, makanya. Ada yang namanya periode sinodis. Periode sinodis bulan itu seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita lanjutin lagi. Revolusi bulannya. Seret. Buminya juga berevolusi ya kan teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Seret. Tep. Nah. Seperti ini. Ya. Ini namanya periode sinodis. Jadi patokannya kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya aku gambarin di sini. Garis. Ya. Kayak gini. Seret. Nah. Dia kembali segaris lagi. Yang artinya. Dia. Pada saat kondisi ini. Di pengamat yang merah ini. Dia akan merasakan. Purnama. Yang kedua kalinya. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Dia bakal ngerasain purnama yang kedua kalinya. Jadi, bisa kita simpulkan. Untuk periode dari purnama. Dari purnama. Ke purnama lagi. Itu yang kita pakai adalah. Periode sinodis bulan. Nah. Kayak gitu teman-teman. Nah. Terus gimana langkah selanjutnya? Jadi, kayak gini. Nah. Kalau misalnya. Dari tahun 1. Ke tahun 2001. Itu kan membutuhkan waktu 2000 tahun ya artinya ya. Jadi, di sini langsung aja aku tulis. 2000. Sedangkan, 1 tahun itu. Biasanya. Itu periodenya itu sama dengan. 365,25 hari. Nah. Jadi, seperti itu teman-teman. Terus diapain? Nah. Karena ini kita selama 2000 tahun itu. Itu berapa kalipun nama. Jadi, ini yang kita kaliin aja. 2000 tahun dikari. Satu tahun itu berapa hari. Terus dibagi sama periode sinodis bulan. Periode sinodis bulan itu 29,53 hari. Nah. Jadi, kayak gini teman-teman. Nah. Nanti coba teman-teman langsung aja. Masukin ke kalkulator. Nah ya. Kita hitung bareng-bareng ya. Nanti teman-teman bakal dapetin hasilnya itu. Sama dengan. Kurang lebih. 24.737 kali. Wow. Banyak banget ya teman-teman. Nah. Langsung aja kita cocokin kejawabannya. Yang paling mendekati adalah. Ya. D. Teman-teman. Coret aja langsung. Nah. Jadi. Kesimpulannya untuk di nomor 1. Soal OSNK tahun 2023. Itu jawabannya D ya teman-teman. Oke. Jadi kita ketemu lagi di soal selanjutnya. Dadah.